5 menit dari sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Awan Asmara Friman Saya adalah founder dan CEO dari PT Broom Otomotif Indonesia Atau biasa dikenal dengan nama Broom Kenapa namanya Broom? Alasannya sederhana Karena suara yang kita dengar ketika mesin mobil menyala itu adalah Broom-Broom-Broom Jadi namanya itu sudah menurut saya simple banget, gampang diingat dan otomotif banget Kemudian apa sih tujuan dari Broom ini dan visi kita Next Karena jadi yang kita pengen adalah one stop otomotif platform Jadi saya akan coba menghubungkan antara mekanik Kemudian dengan pengusaha otomotif Kemudian dengan komunitas otomotif dan orang-orang yang membutuhkan layanan otomotif Sehingga nanti ketika semua tergabung maka akan memajukan industri otomotif di Indonesia Kemudian kita sudah melakukan riset dan market validation dari tahun 2016 Jadi memang tapi secara legal kita berdiri Juni 2017 Coverage kita masih Jabodetabek dan kantor kami ada di WTC Mangga 2 Dimana itu memang pusatnya penjualan mobil bekas Kemudian dari sisi mekanik saya sudah ada 18 certified mekanik Dimana mereka memang punya skill set yang berbeda-beda Jadi ada yang memang spesialis mobil Korea, Jepang, US, dan Eropa Dan untuk menjadi mekanik dari Broom itu kita memang sudah seleksi Jadi memang semuanya harus certified Oke Dari tahun 2016 saya sudah menganalisa market dan problem yang ada di masyarakat Itu memang banyak banget Yang paling sederhana adalah ketika kita membeli mobil bekas Beli mobil bekas mungkin sekarang gampang banget Bisa datang ke showroom atau portal online-nya juga sudah banyak Tapi real problem-nya bukan di sana Real problem-nya adalah siapa yang bisa meyakinkan bahwa mobil yang kita pilih Itu benar-benar bebas banjir, bebas tabrakan Dan spare part-nya gak dimainin sama yang jual Itu masalah yang sering kita jumpa Yang kedua lagi ketika mobil mau di jalan Atau emang ada orang-orang emang Aduh males nih Masa weekend-weekend ke bengkel Weekend kan harusnya buat jalan-jalan Satu lagi dari sisi mekanik Dia juga butuh pendapatan tambahan Dan mereka juga ingin adanya sharing knowledge Antara mekanik junior dengan mekanik senior Dari sisi komunitas pun dia juga butuh wadah Untuk bisa sharing tips and tricks untuk mobil-mobil tertentu Karena emang gak ada mekanik yang bisa semua merek mobil Kadang mereka memang bisa cuma brand-brand tertutup Itu mereka butuh untuk wadah untuk saling bersosialisasi Oke Untuk menjadi one stock automotive platform Kami sadar bahwa menuju ke sana itu ada journey-nya Itu kenapa di tahun 2017 kami masih launching dua produk Yaitu broom check-up dan broom service Sementara produk kita masih bisa untuk di develop lagi Dan masih bisa untuk di scalable Itu kenapa saya untuk 2018 dan 2019 Ada perang-perang lain yang akan lebih saya jelaskan ketika presentasi dengan investor Apa itu broom check-up? Broom check-up gampangannya Kalau mau beli mobil bekas Kita akan kirim mekanik User order Mekanik saya akan cek Baik itu cek fisik dan juga cek dengan pakai scan Karena mobil-mobil yang keluaran di tahun di atas 96 itu sudah dilengkapi dengan port OBD2 Yaitu on-board di akustik Jadi tinggal colok semoloknya keluarnya Gitu Simple banget dan revenue modalnya gampang banget Karena per mobilnya kita akan charge 250 ribu Produk kedua yaitu broom service Ini untuk solve problem mengenai orang-orang yang males ke bengkel Ataupun weekend dia gak mau ke bengkel Atau ketika weekend ke bengkel Entrynya bukan main Jadi kita akan kirim mekanik Langsung ke tempat dimana mobilnya berada Bisa di apartemen, bisa di kantor Seperti itu Dan harganya kita sangat transparan Jadi gak ada jubakan Batman Satu menit lagi Oke next Positioning kita jelas Kita di non-authorized service Jadi ada authorized dan non-authorized Kita di non-authorized service Oke kemudian market opportunity nya juga clear Karena tahun 2016 penjualan mobil baru sebesar 1 juta unit Di Jakarta 180 ribu unit Dan penjualan mobil bekas itu 3 kali lipat daripada penjualan mobil baru Itu berdasarkan data Gaikindo dan Kompas Oke next ini tim kami Jadi saya sebagai CEO Saya experience 8 tahun di project management dan Scrum Master Which is itu penting banget untuk lead software development CEO saya sekarang kerja di Oracle Dia senior business development manager juga Kemudian komisaris saya itu Bekerja di Jakomindo Itu sebagai CEO Itu ada perusahaan IT solution Untuk financial industry Dan advisor saya adalah wartawan senior otomotif di Indonesia Mas Doni Ya sekian dari saya Dan jika ingin cek Bro Ada di mrbroom.it Kita juga bisa follow di Instagram, Facebook, Twitter Di at Broom Indonesia Oke teman-teman untuk Bro Selamat datang juga Pada Pak Budha Wikarsa dari Amazon Web Service Siapa kan memulai? Mas Natali, Biosho Atau Pak Budha? Sekarang Mas Natali Oke Pertanyaannya ini Mr. Broom tadi kan ada 18 certified Ya kan Itu tuh Maksudnya bentuknya gimana Apakah Ditraining oleh perusahaan Anda Terus ada sertifikasinya ya Memang yang mengeluarkan Anda Terus apakah itu nanti bentuknya digaji Atau fee dari Setiap transaksi yang dilakukan Atau bentuknya seperti apa? Ya jadi sebenarnya Jauh sebelum 2016 Itu saya startnya di bengkel Pak Jadi memang mekanik-mekanik saya certified Itu sebelumnya dia kerja di auto-rise service Jadi mereka Bekerja di dealer Honda Dealer KIA Seperti itu Kemudian mereka keluar Mereka bikin bengkel sendiri Nah karena saya ada di komunitas Jadi Saya ajak join lah mereka itu Untuk Ayo rame-rame kita bikin sebuah platform Dengan nama Bro Jadi sebenarnya mereka Orang-orang yang juga punya bengkel Seperti itu Nah itu karena saya bilang dia certified Karena dia sebelumnya bekerja di bengkel resmi Kemudian mengenai revenue-nya Itu Saya gak gaji Pak Tapi kita Istilahnya Berapa persen buat si mekanik Berapa persen lagi buat Bro Itu Jadi Untuk check up aja Saya kasih bocoran Itu kan 250 ribu per mobil 200 ribunya buat mekanik 50 ribunya buat Bro Jadi basically You're a platform Yes Tujuan saya itu saya menghubungkan semuanya Karena Memang masalah di otomotif Itu banyak banget Jadi dua produk saya itu Cuma menjelaskan masalah Pengecekan web bekas Dan service on-site Sementara masih ada yang lain Itu Itu kenapa saya 2018 Dan 2019 Masih ada Produk rotmobile lagi Jadi bengkel-bengkel manapun Bisa untuk bergabung di Misty Bro Betul Jadi Saya juga ada yang Stratified BMW Stratified Mercy Seperti itu Oke Bih Lsya silahkan Oke thank you Mau nanya untuk Tractionnya juga Tadi kan udah dijelasin Kalau misalnya produknya Tidak jalan dari 2017 Tapi tidak ada penjelasan Kayak berapa Mekanik yang udah gabung Berapa mobil yang udah Di Melayani Dan juga Mungkin Partnernya siapa aja Tadi sempat mention Kan tadi udah ada Stratified BMW Ataupun Dari Audi or something Tapi belum ada Number yang Exact number Aku pengen tau gitu Kalau exact number Mekanik saya 18 18 Untuk Jabodetabek Untuk Jabodetabek Dan itu memang Sebenarnya untuk Untuk menambah mekanik Itu gampang Karena kalau saya Pitching ke bengkel Itu ownernya pasti seneng banget Dengan adanya bro Karena kan nambah order mereka Terus mengenai Berapa yang sudah Join ke kami Itu kalau per bulan 40-50 Itu kebanyakan Saya dapetnya dari Saya keliling di WTC Maga 2 Atau Blok M Kemayorang Saya sukarin brosur Juga ada juga Yang gak sengaja Nempu website Misalkan dia dari Saya kan juga ngiklan di Instagram sama Facebook Tapi yang Saya uniknya Yang saya justru dapet Itu kebanyakan sekarang Itu dari lelang Jadi lelang kementerian Itu kayak bulan lalu Ada salah satu kementerian Order saya Buat ngecekin mobil-mobil Yang mau dilelang Terus juga bulan lalu Ada Mungkin pernah di KRPT Oryx Jadi dia Menyewakan Mobil ke korporin Nanti Apa namanya Setiap sebulan Mobil itu akan dicek Sehingga nanti Dia bisa garansi Bawa mobil yang disewakan Ke kliennya Dalam kondisi baik Kemudian mobil itu juga Setelah 3 tahun Akan dijual lagi ke showroom Which is dia butuh Belum juga Buat memastikan Bahwa mobil yang dia jual ke showroom Kondisinya masih bagus Sehingga harganya akan Tetap tinggi Jadi Saya bisa main ke B2C Saya juga bisa main ke B2B Jadi selanjutnya Pak Budiman Kalau saya sih lebih menarik Addressable market Anda itu sebenarnya berapa banyak sih Maksudnya Kalau kita lihat mobil bekas Memang 3 kalinya mobil baru Tapi The real addressable market Kayak bagaimana Apakah Lebih dari itu Dari mobil bekas aja Karena tadi Anda bilang Ada yang B2C B2B Dan B2C buat saya itu agak Orang B2C itu biasanya For the user experience They looking for full service Dalam arti Sudah ngecek Dan dia tahu harganya berapa Sehingga saya merasa Nggak diwohokin gitu kan Nah Addressable market Anda Sebenarnya berapa Kalau dilihat kayak gini Jadi gini Pak Kalau kita lihat data Dari penjualan mobil baru Itu memang 1 juta unit 1 juta unit Nah Marketnya beruk itu sendiri Jadi mobil bekas itu Cuma ngasih Warranty service itu 3 tahun Jadi setelah 3 tahun Orang biasanya akan mulai mikir Apakah saya masih tetap Ke autoreservice Atau saya coba cari bagian alternatif Jadi sebenarnya Penjualan mobil baru pun Itu 3 tahun kemudian Akan jadi marketnya bro Jadi market Market boom itu Tiap tahun akan nambah Satu menit lagi Gitu sih Jadi Cuma kalau untuk tahun pertama Target saya Di tahun 2018 ya Itu Target saya sih 10 ribu unit mobil Per bulan Gitu Dan saya concernnya Emang untuk Untuk kos operasional Emang saya coba akan Serang dulu di sisi B2B Karena emang B2B itu per bulan Bisa 100-200 unit Per company Seperti itu Itu kira-kira Pak Guni Masih ada juri Silahkan Terakhir Ya kalau Dalam hal kos Kira-kira yang paling besar Apa Apa aja Dan berapa persen Dalam operasional Kalau kos yang paling Besar yang saya rasakan Sekarang itu Dari sisi Pengembangannya Karena saya masih Web Web-based juga Tapi kalau emang Saya mau terjun ke apps Kos apps itu Agak lumayan Itu sih Sama satu Dari sisi Yang kedua lagi Dari sisi Operasional Memang Itu karena kan Sama promo Karena kalau mau main Main B2C Kan mau gak mau Ya promonya Jadi saya harus join Event- Event otomotif Ataupun Ya iklan lah Iklan di radio Dan segala macam Oke tepuk TMD Untuk Brum Terima kasih Brum Silahkan Dan selanjutnya Saya akan panggilkan Karyat yang kedua Siap-siap Gimana kah Yang kedua Oke Yang kedua kita panggil Job Plus Tepuk TMD Untuk Job Plus